Real Madrid akan berupaya untuk comeback saat berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis tanggal 10 bulan 3 dini hari WIB. Tim asuhan Carlo Ancelotti harus mengakui keunggulan PSG saat bermain di Park des Princes, dengan mereka takluk 1-0 lewat gol Kylian Mbappé di penghujung laga. Meski ambisi Madrid sangat besar, ditambah mereka tampil di Santiago Bernabéu, pasukan Mauricio Pochettino pasti tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Partai leg kedua babak 16 besar Liga Champions musim 2021-2022 antara Real Madrid dan Paris Saint-Germain pasti akan-akan seru. Real Madrid akan kehilangan dua pemain kunci mereka Casemiro dan Verlaine menggi karena akumulasi kartu, tetapi Toni Kroos telah kembali ke squad setelah absen karena cedera hamstring. Posisi Casemiro mungkin bisa diisi oleh Federico Palfade yang telah sembuh dari flu atau Eduardo Camafinga, tetapi peran mendi di back kiri mungkin akan menjadi PR bagi Carlo Ancelotti. Di sesi latihan Marcelo terlihat berlatih sendiri di dalam ruangan, dan kemungkinan besar Nacho Fernandes yang akan bermain di back kiri. Kylian Mbappé akan terus dipantau perkembangannya, setelah ia mengalami cedera saat sesi latihan karena diinjak oleh Ibiza Duai. Mantan Kapten Real Madrid Sergio Ramos dipastikan bakal absen di laga kali ini karena cedera. Ander Herrera juga masih absen karena mengalami infeksi mata. Real Madrid sejatinya mampu menahan gempuran Paris Saint-Germain saat bermain pada leg pertama di Park des Princes. Tetapi karena Kylian Mbappé terus berusaha keras, ia akhirnya mampu mengolongi Thibaut Courtois untuk membuat timnya mengakhiri laga dengan skor 1-0. Namun bukan Madrid namanya jika mereka sudah menyerah sebelum perang. DNA Liga Champions yang ada pada Los Blancos bisa menjadi momop buat Les Parisiens di leg kedua yang dihelat di Santiago Bernabeu, Kamis 10 bulan 3, dini hari ini. Meski PSG hanya unggul satu gol, itu menjadi modal penting buat Les Parisiens di leg kedua ini. Mereka memang hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke fase berikutnya, namun pasukan Mauricio Pochettino tampaknya tetap akan bermain menyerang seperti yang mereka lakukan di leg pertama. Neymar yang sudah pulih total akan kembali membentuk Rio maut bersama Lionel Messi dan Mbappé, dan kecil kemungkinan ketiganya akan betah jika PSG bermain bertahan. Konsistensi memang masih menjadi persoalan Les Parisiens di musim ini, tapi ambisi mereka untuk meraih kejayaan di Liga Champions sangat besar, dapat dipastikan bahwa PSG dan Madrid akan menyajikan tontonan yang benar-benar menarik. Terima kasih telah menonton!